Yo, Helkin! Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya! Ada cerita tawaran antar guru dan murid nih. Serial ini rilis pada tahun 2013. Udah ready sebat kopimu? Atur posisi dan pasang nirvonya. Selamat menonton! GAMEN TEACHER! DICERITAKAN PADA ERA MILENIUM Di tahun 2000 sekian, negeri Sakura mengalami krisis pendidikan nih. Para murid SMA bertingkah barbar dan anarkis. Banyak murid SMA kehilangan rasa hormat pada guru mereka. Untuk menanggulangi krisis moral tersebut, Kementerian Pendidikan Jepang menciptakan program rahasia sebagai revolusi sistem pendidikan saat itu. Program tersebut bernama GAMEN TEACHER. Sebuah proyek berskala nasional yang bertujuan menempatkan para guru terlatih dengan bakat pilih diri menjadi pendidik di seluruh negeri. Program ini adalah sistem pendidikan yang melegalkan kekerasan terhadap para murid Bandung sebagai efek jerah. Ini merupakan langkah antisipasi dari pemerintah Jepang untuk menanggulangi lonjakan kasus kriminal dan pemberantasan bibit Yakuza di sekolah. Identitas para guru tersebut telah dirahasiakan dalam setiap aksinya. Mereka diwajibkan mengenakan topeng layaknya superhero Kamen Rider untuk memberantas para murid Badung. Dan pasukan elite ini dijuluki KAMEN TEACHER. Tepat 13 bulan yang lalu, sebuah insiden berdarah terjadi. Terlihat komplotan murid Badung menyandrasi sekolah mereka sendiri di sebuah gedung tua dekat pelabuhan. Para siswa Badung ini mau menganiaya dan memantap-mantap sandranya. Datanglah sosok Kamen Teacher Perak menghajar mereka tuh. Para siswa Badung tersebut dibuat kalang kabut oleh sang Kamen Teacher. Badung tersebut dibuat tersebut dibuat tersebut dibuat tersebut. Seorang murid bernama Sohai ketakutan melihat teman-temannya babak belur. Ia kabur ke atap gedung untuk menyelamatkan diri. Sang Kamen Teacher yang melihatnya segera menyusul ke atap. Sohai yang panik terpojok di sudut pembatas gedung. Padahal tujuan sang Kamen Teacher si baik, dia cuma mau buat jerah para murid Badung tersebut agar gak ngulangin perbuatan mereka. Tapi pas si Kamen Teacher mengulurkan tangan buat bimbing Sohai ke jalan yang benar, naas doi kepleset karena ulahnya sendiri. Sohai jatuh dari ketinggalan dan tewas seketika. Si Kamen Teacher yang melihat insiden kecelakaan tersebut gak bisa berbuat banyak. Dia pun lepas topengnya dan sosok Kamen Teacher tersebut adalah Araki Gauta. Gauta pun menyesalai tindakannya sebagai Kamen Teacher dan ngerasa bertanggap atas insiden itu. 13 bulan setelah insiden tersebut, Araki Gauta coba buka lembaran baru sebagai guru pindahan di SMA Kaku. Kini doi udah janji pada dirinya sendiri untuk gak lagi menggunakan kekerasan dalam mendidik muridnya. Langkahnya dimulai muantap. Eh, sepatunya malah kejebruk selokan tuh. Untung seorang guru cantik bernama Ichimura Miki berbaik hati kasih tisu. Pertanda baik kata si Gauta. Di sana Gauta diperkenalkan sama wakil kepala sekolah pada jajaran guru SMA Kaku. Dan hari pertama Gauta sebagai Araki Sensei dimulai. Tugas pertamanya yaitu jadi wali kelas 2C. Kelas paling brutal di SMA Kaku yang diundi para murid berandalan. Gauta pun diantar Ichimura Sensei menuju kelas 2C buat mengajar. Kelas dimulai dengan perkenalan Gauta sebagai wali kelas 2C yang baru. Gantiin Kwon Sensei, wali kelas sebelumnya yang resign karena depresi ngadepin kebrutalan murid didiknya. Sebagai wali kelas baru, tentu Gauta harus kenal nama setiap murid 2C pastinya. Doi inisiatif bagiin angket biodata buat diisi para muridnya ini. Tapi, seorang murid bernama Kotaro bersikap gak sopan. Dia buang angket tadi ke muka gurunya sambil ketawa sombong. Ini bocah parah sih. Dia sampai mukul perut wali kelasnya karena kesal sama Gauta yang terus-terusan kasih angket ke dia. Jelas aja murid 2C pada heran sama Gauta. Soalnya dia mampu bertahan dari pukulan Kotaro yang terkenal kuat. Kotaro yang gak terima, benar-benar menghajar Gauta dengan brutal, geng. Meski berapa kalipun Doi dihajar, Gauta selalu bangkit dan gak bakal menyerah karena pingin kenal murid didiknya lebih dekat. Alhasil Kotaro jadi takut sendiri sama tingkah Gauta tersebut. Gak sampai disitu aja usaha Gauta. Dia juga kasih angket ke Takehara Kinzo, seorang murid yang dikenal punya tinju terkuat di SMA kaku. Karena si Kinzo emosi, Gauta pun kena boke mentah di wajahnya sampai terpental keluar gedung. Wow, sungguh badas tinju bocil satu ini, geng. Cerita lanjut di ruang capsack, Pak Kepala Sekolah lagi ngobrol sama wakilnya di sana. Si Kepala Sekolah ngaku senang atas gabungnya Araki Gauta di SMA kaku. Tapi wakil Kepala malah penasaran, sebagai guru baru bisa-bisanya Araki Gauta ditugaskan buat handle kelas 2C. Kepala Sekolah cuma jawab enteng, setiap orang punya rahasianya masing-masing Pak, termasuk Araki Sensei. Jawab Kepala Sekolah sambil ngeluarin dokumen rahasia dari laci mejanya. Jam istirahat pun tiba, murid-murid berlarian menuju kerumunan. Terlihat dua siswa saling baku hantam tanpa sebab yang jelas. Gauta yang lihat kejadian ini lantas misahin mereka. Apes, dia malah kena tonjuk pas di mukanya. Gauta lantas tanya alasan mereka berantem. Ternyata mereka gelut cuma gara-gara rebutan uang 100 ribu yen. Tiba-tiba seorang siswi anak 2C bernama Kondo Kanako yang ngefans berat sama Pak Guru Gauta kasih info penting nih. Jika semua kekacauan tadi itu ulah money man, yaitu anak 2C yang bernama Ogami Bon. Bon itu siswa paling tajir di SMA Kaku. Dengan kekayaannya, dia senak wudel bikin kompetisi barbar pakai uangnya. Kondo lantas lanjut cerita kalau SMA Kaku punya geng penguasa sekolah. Mereka diculuki M4 yang terdiri dari siswa dengan kekuatan uang tanpa batas. Ogami Bon dikenal sebagai money man. Kedua Kotaru, siswa gila dengan banyak pengikut dikenal sebagai mad man. Ketiga Ryota, siswa super dingin yang ahli menggunakan senjata dikenal sebagai ice man. Dan yang keempat yaitu Shishimaru, siswa yang ahli mengintimidasi orang dikenal sebagai shadow man. Mereka disebut M4. Eits, jangan kaget. Soalnya masih ada satu siswa yang lebih kuat dari mereka berempat. Dialah Takehara Kinzo, sang siswa terkuat. Geng inilah penguasa SMA Kaku. Dan kompetisi barbar tadi cuma sedikit dari ulah Bon si money man. Doi sering ngadain kompetisi barbar buat sabung antara dua siswa yang saling bersahabat dengan iming-iming wangkes. Gotayang penasaran lantas cari Bon sepulang sekolah. Mereka pun bertemu di bawah jembatan. Bon ngaku seneng lihat persahabatan seseorang hancur. Dia beranggapan bahwa persahabatan bisa dibeli pakai uang. Guta pun bingung cara nyadarin Bon. Dia nongkrong tuh di cafe langganannya sambil nyimak acara TV favorit berjudul Si Guru Pirang. Tema acara hari itu tentang arti meminta maaf secara tulus. Gua jelisin dulu ya biar kedepannya kalian gak bingung nih. Si pemilik cafe tersebut adalah ayah Sohei. Ingat kan? Sohei itu mantan murid Gota yang udah meninggoy akibat insiden 13 bulan lalu. Nah ayah Sohei ini juga punya anak bernama Saeko yaitu adiknya Sohei. Araki Gota dan ayah Sohei bisa akrab ya karena rasa bersalah Gota yang membayanginya. Guta ngaku jujur tentang identitasnya sebagai common teacher dan meminta maaf atas tragedi yang menimpa Sohei. Pada awalnya sih ayah Sohei marah sama Gota. Tapi lambat laun dia pun sadar kalau tragedi yang menimpa Sohei murni kecelakaan dan kelalaian anaknya sendiri. Dan tentunya tragedi tersebut masih dirahasiakan oleh ayah Sohei pada anak bungsunya Saeko adiknya Sohei. Soalnya dia belum cukup dewasa buat tahu semua kenyataan ini. Saking akrabnya mereka bak ayah dan anak tuh. Saat itu juga ayah Sohei kasih kejutan ke Gota. Karena ayah Sohei ini montir yang handal, dia inisiatif kasih pinjem salah satu koleksi motornya yang sudah diperbaiki. Yuhuu! Kini Gota siap kembali sebagai common teacher pakai kuda besi tunggangannya. Untuk bawa cahaya harapan pada gelapnya krisis pendidikan di Jepang. Esok harinya Gota semangat buat didik murid-muridnya lagi. Eh matahari pagi aja belum kerasa hangat. Masalah besar udah menanti. Kudu ngabarin kalau hari ini kompetisi barbar mau digelar buat memperebutkan uang tunai 1 juta yen yang disponsori money man. Segera dong. Gota gas menuju perpustakaan letak ruang rahasia tempat doi bertransformasi. Dan common teacher pun beraksi. Gila! 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 Abis lihat aksi Kamen Teacher dengan mata kepalanya sendiri Bon lantas ngadu ke M4 Eh dia mah diancam sama Kotaro Jika Bon gak bisa ngehajar Kamen Teacher Yah terpaksa deh statusnya di M4 akan ditangguhkan Bon yang panik segera cabut buat atur siasat licik pakai uangnya dong Lanjut esok harinya lagi-lagi Bon bikin kompetisi barbar Tapi kompetisi kali ini berbeda Karena dia udah niat mau bongkar identitas Kamen Teacher Bon pun berkata Barang siapa bisa bawakan gue topeng si Kamen Teacher berdebah itu Gue bakal kasih lo uang 5 juta yen Teriak Bon Kamen Teacher pun datang untuk menyadarkan para murid Badung ini Tapi dia langsung dikeroyok tanpa ampun Ikut lelah Ikut lelah Ikut lelah Ikut lelah Tentu kali ini Kamen Teacher gak pake kekerasan Dia cuma terus menghindar dan menghalau serangan lawan para murid yang ketakutan enggan nyerang lagi Bon pun marah besar Dia pun nyuruh dua bodyguardnya untuk ngehajar Kamen Teacher Nah tentu aja Kamen Teacher pake mode serius soalnya lawannya bukan lagi muridnya Dia pun ngehajar dua bodyguard itu tanpa ampun Giliran Bon dapat pelajaran tambahan dari Kamen Teacher Gak berselang datang tuh seorang mantan siswa SMA kaku bernama Satoshi Yang dulunya sahabat Bon waktu kelas 1 SMA Ternyata nih satu hari sebelumnya Gota udah cari informasi tentang Bon Mengapa Bon begitu benci sama persahabatan orang lain Diceritakan bahwa waktu kelas 1 Bon ini sosok lemah yang selalu dibuli teman-teman kelasnya Satu-satunya teman yang rela belain dia ya Satoshi doang Satoshi bahkan rela gantiin Bon buat jadi bahan bulian demi Bon sahabatnya Yah gimana lagi karena Bon cemen Eh dia gak berani bela Satoshi yang dibuli habis-habisan karena Doi takut balik dibuli lagi Sebenernya Satoshi tau perasaan Bon waktu itu gimana rasanya dalam posisi tertindas Karena udah bosen dibuli mulu Eh Satoshi nekat bunuh diri Lompat dari ketinggian geng dia Tapi gagal Kini Doi harus putus sekolah dan mengalami cacat permanen pada kakinya Itulah sebabnya Bon membenci persahabatan Dia bersumpah mau hancurin setiap persahabatan teman satu angkatannya yang dulu membulinya Agar mereka tahu rasanya kehilangan sahabat baik Satoshi yang masih nganggep Bon sebagai sahabat baiknya Berusaha tuh nyadarin Bon pake tinjunya Dia merasa iba sama Bon karena udah tersesat terlalu jauh pada kegelapan Satoshi bahkan ngaku gak pernah sekalipun naruh dendam sama Bon Yang ada dia cuma pengen denger kata maaf yang tulus dari seorang Bon sahabatnya itu Akhirnya Bon menyesali perbuatannya selama ini Kesalahan terbesarnya yang mengabaikan sahabatnya dan melarikan diri pastinya Bon pun segera minta maaf ke Satoshi dengan berlinang air mata Belajaran tambahan dari Kamen Teacher pun ditutup sore itu Dia berkata Demi menyadarkan seseorang Terkadang sebuah pukulan digunakan Ucap Kamen Teacher bijak Sembari menepuk dada kayak gorilla Lanjut esoknya Alhamdulillah Bon udah tobat geng Dia udah jadi curun lagi nih Gota yang ngeliat ikut seneng dong sama perubahan Bon Doi pun menepuk dada sebagai simbol tersirat Kamen Teacher Dekat kesuksesannya nyadarin Bon Gota pun dipanggil kepala sekolah untuk menghadap Disana dia dapat pujian atas keberhasilan yang menyadarkan salah satu anggota M4 Tapi sekepala sekolah masih bingung Tumben seorang araki Gota sang Kamen Teacher perak gak pakai kekerasan lagi Buat nyadarin murid-murid Badung Disitu Gota ngaku punya prinsip baru Bahwa kekerasan gak akan menyelesaikan masalah Yang ada hanya cuma menimbulkan kekerasan lainnya Dia pengen berubah muridnya dengan sebuah kekuatan yang lebih besar Yaitu kekuatan hati Akhir cerita rapat M4 pun digelar hari itu Meski Bon dihajar oleh Kotaro saat rapat Kini Bon bisa bedain pukulan persahabatan dan tidak Dia ngerasa pukulan Kotaro itu pukulan persahabatan katanya Dengar ini Kotaro tambah kesel Dengdoy makin pingin hajar si Bon Tapi gak disangka datang ke seorang siswa bernama Kusanagi Keigo Dia itu anak 2C yang sangat misterius Kusanagi lantas ngejek Kotaro Kalau lo marah coba lawan Kamen Teacher sendiri woy Jangan-jangan seorang matman itu cemen Ucap Kusanagi Kotaro yang makin emosi jawab Oke Gua buktiin Bakal gua hajar si Kamen Teacher bangsa itu Balas Kotaro sambil cabut pergi Dan cerita pun bersambung geng Di episode 2 ya Bareng Terima kasih telah menonton